Dalam upaya menekan impor migas dan meningkatkan ekspor PT Bukit Asam TBK bersama Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian resmi mencanangkan proyek hilerisasi batu bara di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Empat pabrik akan dibangun di lahan seluas 300 hektare yang nantinya akan mengolah batu bara menjadi sintetik gas atau SYNGAS. Menteri BUMN Raini Sumarno menekankan pentingnya meningkatkan nilai tambah pada produk akhir batu bara karena dapat meningkatkan nilai jual hingga 10-15 kali lipat. Selain itu, dia juga menekankan bahwa menggantikan import dengan produk substitusi juga menjadi sangat penting mengingat angka importasi Indonesia yang dinilai sangat tinggi. Terima kasih telah menonton!